Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat surga, apa kabar semuanya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan Semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul Juga atas keluarga dan para sahabat Serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebantaran Sampai hari kiamat, adapun setelahnya Nah, sahabat surga kali ini Saya dan rombongan sudah sampai di Doha, Qatar ya Dan kali ini saya kebahagiaan untuk membawa bendera di depannya Untuk memimpin rombongan para jamaah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kita sudah ketemu Kita sampai samping Pak, kita akhiri dulu aja Berhenti dulu Berhenti dulu ya Stop dulu, stop dulu Stop dulu, samping dulu, stop dulu ya pak Stop dulu, stop dulu Oke guys, kita sudah sampai di Qatar ya guys ya Kalau mau lihat ini ya Nah, kayak gini guys Tuh, waw Nah, masih ada pembangunan ya guys Ini lagi ada yang kerja Tuh Kamera siapa? Siapa? Mira lagi Oh iya nih, harusnya Mira Halo Tapi pakai TIL juga Siap Halo Transfer, transfer Kita transfer Kita detect dulu nih Hah? Ini detect dulu Iya Kita kumpul sini aja nih, kayak yang ini suhu nih Ini kan kita kumpul setelah detect Di sini, sini Kita detect sini aja Maksudnya gimana? Ini masih masuk, ini dulu, screening dulu Oh iya, betul Di screening dulu baru, oke Oke Halo guys, hari ini kita sudah sampai di Qatar ya guys ya Alhamdulillah, sudah sampai di Qatar Dan kita sekarang perjalanannya Kita menuju ke transfer ya Kita transit Kita mau laporan dulu tiket kita Sini, Alhamdulillah nih Ini image Gede banget ya bandaranya Sampai ini, di belakangku Ini jamaah nih Ini aku bagian megang bendera Buat jagain bendera nih Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa membantu Jadi pahala ya Allah Amin, amin Ya Rabbul Alamin Kali ini Untuk perbandingan Jamaah umrohnya Laki-laki mungkin kurang Terlalu banyak ya Jadi masih banyak Wanita gitu ya Jadi kita Ya gak apa-apa lah Ya hitung-hitung Kita cari pahala lagi Ya, oke Ini banyak juga di belakang Apa namanya Yang jalan-jalan juga ya Oke, see you Kita lanjut ya Kedepan Oke, kita sudah melewati ruang pemeriksaan ya Dan kali ini kita sudah ada di bawah ya Karena ruang pemeriksaan ada di lantai atas Sekarang sudah ada di sini Dan kita sudah ditunggu oleh Pramugari dari Qatar Airways Oke, kita menuju ke C10 ya Dan inilah memang tugas guide Ya, sebagai pembejak bawa bendera di depan kita Memberikan aba-aba buat seluruh jamah Biar kita bisa bareng bersama Oke, kita langsung ke gate 10 ya Ya Oke, sekedar informasi Bandara Internasional Hamad di Doha Atau Qatar ya Menggesarkan posisi Bandara Internasional Changi Di Singapura Dalam peringkat teratas Daftar Bandara Terbaik Sedunia Versi Skytrak pada tahun ini ya Jadi Bandara Internasional Hamad ini Merupakan salah satu lokasi transit Bagi penerbangan di Indonesia Ke Eropa atau Amerika Turis Indonesia tak perlu mengantungi visa Untuk transit maupun berwisata di Qatar Batas waktu kunjungan hingga 30 hari Wow, luar biasa ya Jadi kalau mengutip dari situ Sleeping in Airpods Berikut 9 rekomendasi Kegiatan seru Selamat transit di Bandara Internasional Hamad Di Doha, Qatar Yang pertama adalah isi perut nih Jadi bandara ini memang tidak memiliki Banyak pilihan tempat makan Untuk berwisata kuliner Tetapi Tetap ada restoran yang menyajikan menu barat Sampai Timur Tengah yang bisa disambangi Kemudian ada lagi lounge ya Ruang tunggu terbatas atau lounge Biasanya hanya bisa diakses oleh pelanggan Maskapai Penerbangan Atau bangun tertentu Namun beda hanya dengan Bandara Internasional Hamad Doha Yang memiliki 2 lounge Bagi penumpang semua kelas Sekarang dia udah 14.24 Jadi kayaknya metet banget ya Ini langsung ke Dohani langsung di C10 ya Iya nih Karena waktunya sudah mepet Terpaksa dong Kita langsung buru-buru Ketempat Ya karena mepet banget ya Waktunya ya Oke selanjutnya Ada juga tur wisata loh Jadi Kalau waktu transit Biasanya berlangsung dari Mulai 2 jam Kalau punya waktu lebih Ya ada baiknya kita ikut di keliling Doha aja ya Disagangnya oleh maskapai Menerban ke Tarantulit Biasanya begitu ya Wah kiri bu Aduh Kemudian Oke Kemudian disini juga Bisa juga buat belanja ya Karena banyak yang bilang Bandara Internasional Hamad tuh terasa Ngo kelas atas gitu Ya nanti kan di pesawat pak Nanti di pesawat mekotnya mereka nih Nanti dikasih tau Udah sampe Mana gitu kan Baru dia berhenti C10 Selama penebangan kita menuju transit Banyak sekali Jamaah-jamaah yang sudah bersiap Untuk melaksanakan umroh Sehingga mereka sudah menggunakan Baju ihram So Jadi mereka akan mekot di atas Pesawat gitu ya Jadi sebelum sampe jedah Dia akan diberitahu Untuk melaksanakan mekot Ya Sekarangnya cuma sampe 28 pak Ini ya Ini C93 pak Liat tuh Pintunya 93 pak Ini kan terminalnya Berapa terminal disini Dan gak perlu berlama-lama Kita akan lanjut nih Masuk ke dalam gate ya Karena memang waktunya sudah mepet Dan gak terasa Kita langsung dipanggil nih Masuk ke dalam pesawat Oke sekarang kita sudah ada di Garbarata Menuju Jeddah Doha ke Jeddah Kurang lebih 2 jam Kita siapkan paspor kita ya Untuk masuk Ke dalam pesawat Oke Sahabat surga semua Sebelum kita Melaksanakan perjalanan Kita Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang senantiasa Meminta pelindungan Dan pertolongan Allah Dimanapun Beliau berada Bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Suhannalajih syakralana haja Wama kunna lahum mughrinin Wa inna illa rabbina lamun qalibun Allahumma Inna nas'aluka Fi safarinah Hazal biru wa taqwa Wa minnal a'amal ma'tardu Allahumma Hawin alina Safaruna haja wa'atwi Anna budahu Allahumma Antasuhibu Fi safari Wal khalifatu Fil ahli Allahumma Inni a'udzubika Inni a'udzubika Min watsa'is Safari Wa qubatil Manduri Wa su'il Muqalibi Fil mali Wal ahli Yang artinya Allah maha besar Allah maha besar Allah maha besar Maha suci Allah Yang telah menundukan pesawat ini bagi kami Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya Dan sesungguhnya kepada Allah lah kami kembali Ya Allah Sesungguhnya kami memohon kebaikan dan taqwa dalam perjalanan ini Kami mohon perbuatan yang engkau ridhoi Ya Allah Permudahkanlah perjalanan kami ini Dan dekatkanlah jaraknya bagi kami Ya Allah Engkau lah pendampingku Dalam bepergian dan mengurusi keluarga Ya Allah Aku berlindung kepada mu Dari kelelahan dalam bepergian Pemandangan yang menyedihkan Dan kepulangan yang buruk Dalam harta dan keluarga Baik Sahabat surga semua Doa ini bisa dibaca saat baru berangkat dari rumah Ataupun ketika mulai menaiki pesawat Jadi selama perjalanan pun Kita bisa diiringi dengan berzikir Atau melantunkan sholawat dalam hati Kemudian doa yang dibaca seorang musafir Termasuk dalam golongan doa yang dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya rabbal alamin Baik sahabat surga Kali ini kita akan persiapan untuk berangkat Menuju jedah Dan kita sudah akan persiapan untuk berangkat Baik ikuti saja perjalanan kami selanjutnya di jedah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati